Haleluya, it's good to be in the house of the Lord, puji Tuhan, pagi hari ini saya dapat membawakan firman melalui online di gereja Walnut City Blessing, nama saya ialah Pastor Him Johana, and it is good to be in the house of the Lord, it is good to have you in our midst, we want to welcome you in this family, and this morning I just want to bless you with this word, pagi hari ini saya akan membawakan firman yang saya percaya akan menjadi berkat bagi Anda semua, dimanapun Anda berada, sebelum itu mari kita tundukkan kepala dan berdoa, Bapak kami minta supaya Engkau berkarya di tengah-tengah kami Tuhan, supaya waktu kami mendengar firman-Mu, firman-Mu ini menjadi hidup, supaya bukan saja kami mengerti akan firman-Mu, tapi firman ini menjadi remah dalam kehidupan kami, untuk menguatkan kami, untuk memperbaharui kami, supaya waktu kami menghadapi tantangan Tuhan Yesus, kami akan memakai firman ini untuk berperang, dan kami percaya Tuhan, kemenangan ada di tangan kami semua, urapi kami semua, urapi setiap orang mendengar pagi hari ini Tuhan Yesus, biar kami menjadi, bukan saja kami mengerti, tetapi kami akan menjadi pelaku akan firman-Mu, kami ucapkan syukur semuanya ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, Amen, Amen, Praise the Lord. Pagi hari ini, firman yang saya membawakan, kalau saya dapat beri judul, unfortunately judulnya dalam bahasa Inggris, saudara, Does your faith have a resting place? Apakah iman Anda ada tempat di mana iman Anda dapat berteduh? Does your faith have a resting place? Hari ini, saudara, saya percaya, di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi, di zaman sekarang, di mana COVID-19 menyebar di seluruh dunia, as a matter of fact, di Amerika, as of hari Kamis, saudara, sudah menyebar kurang lebih dari 650 ribu orang yang kena penyakit coronavirus ini. To me, ini, numbers ini luar biasa sekali, besar sekali, dan saya tidak suka, saudara, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, Dia mengizinkan hal-hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita, karena Dia mempunyai rancangan yang baik bagi kita semua. Karena that's what the word of God says, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan saya percaya sepenuhnya akan firman Tuhan. Saya tidak berjalan dengan pengelihatan, tapi kita berjalan dengan iman, saudara. Pagi hari ini, mari kita buka, melalui firman Tuhan, kita buka di buku Yeremia, pasal 29, ayat yang ke-11. Saya sengaja memilih ayat-ayat yang saya percaya Anda sudah hafalkan, tapi saya mau ayat ini berbicara kepada Anda, Supaya bukan saja kita menghafalkannya, tapi kita dapat mengulanginya, kita dapat menyelaminya, kita dapat meditasiakan firman Tuhan berulang-ulang, Supaya firman ini menjadi hidup dalam kehidupan kita semua. Nyeremia 29, ayat 11, dikatakan, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan dalam firman ini mengatakan bahwa apa? Aku ini mengetahui, dalam bahasa Inggrisnya, the message translation dikatakan, I know what I'm doing. Aku tahu apa yang aku sedang lakukan. Saudara, kadang-kadang kalau kita melihat kekacauan di dunia ini, mungkin ada orang yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada orang yang sakit, dan lain-lainnya, rasanya, God, don't you know what you're doing? Rasanya Tuhan tidak tahu apa yang dia sedang perbuat. Firman Tuhan mengatakan apa? I know what I'm doing. Tuhan tahu apa yang dia sedang rencanakan, apa yang dia sedang rancangkan bagi Anda dan saya. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Dia memberikan rancangan damai sejahtera. Ini bukan kata saya, saudara, tapi ini firman Tuhan. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mau memberikan Anda semua tanpa terkecuali masa depan yang penuh harapan. Dengan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib. Waktu dia mati di kayu salib bagi Anda dan saya. Dia memikul dosa-dosa saya dan Anda. Saudara, there is no way for you to lose. Tidak mungkin Anda akan kalah, saudara. Anda pasti akan naik. Anda percaya Anda lakukan bagian Anda. Tidak mungkin Anda jatuh, saudara. Karena apa? Rancangan Tuhan adalah rancangan yang memberikan Anda hari depan yang penuh harapan. Dan Tuhan saya sudah katakan tadi sebelumnya. He knows what he's doing. Dia tahu apa yang dia sedang perbuat. Ayat kedua yang saya mau kutip yaitu dari Yohanes 10, ayat yang 10. Di sini dikatakan, pencuri, Yohanes 10, ayat yang 10. Datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Anda harus ingat, kita ada musuh. Musuh kita itu adalah iblis. Setan, saudara. Dia adalah pencuri. He is our adversary. Musuh kita. Dia akan membohong, dia akan bohong pada Anda, dia akan bohong pada saya. He'll lie to you. He'll do anything and everything that he can do. Untuk mencuri dari Anda. Untuk membunuh dan membinasakan. Saudara, kalau kita mengerti satu hal ini aja, saudara. Anda lakukan firman Tuhan. Karena Tuhan sudah mati bagi Anda di kayu salib. Anda tidak mungkin kalah, saudara. Karena tangan Tuhan ada atas Anda. Mungkin Anda kalah for a short season. Kelihatannya for a short season. Seperti cerita yang saya bawakan waktu saya membawakan firman di tempat ini. Empat minggu yang lalu. Cerita mengenai Ruth dan Naomi. Kelihatannya Ruth sebagai orang Moab. Suaminya meninggal. Mertua lelakinya meninggal. Dia harus kembali. Bukan kembali. Dia harus ikut ibu mertuanya. Ke Israel. Tapi Tuhan mempunyai rancangan yang luar biasa. Dari semua tanah di Israel. Dia mengambil makanan. Jerami dan lain-lainnya. Gandum. Pas bisa di keluarganya. Ayah mertuanya. God is in control. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan tahu apa yang dia perbuat. Kita rasanya. God, you made a mistake. But you know something? Tuhan tidak pernah berbuat kesalahan. So, the next slide here. Yang saya sudah sediakan. Tetapi, mengapa hal ini terjadi? Why is this happening? Kalau Tuhan tahu apa yang dia sedang perbuat. Kalau Tuhan punya rancangan itu baik bagi saya. Mengapa hal ini terjadi? Rasanya tidak masuk akal. It doesn't make sense. Mungkin kita berpikir. Bukan saya tidak masuk akal. Mana mungkin baik? That is so human for us. Itu sangat manusiawi, saudara. Saya juga kadang-kadang berpikir seperti itu. I'm human. And I see my humanity before me. Saya dapat melihat kemanusiaan saya. The mistakes, kesalahan demi kesalahan yang saya perbuat. Ada kalahnya saya, walaupun saya ini seorang pastor, saudara. Ada kalahnya saya bisa gregetan. Kenapa Tuhan? Mengapa? But you know what? Trust the Lord with all your heart. Lean not upon your own understanding. Percayalah akan Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar akan pengertianmu. Percayakan Tuhan. Dia akan memimpin Anda. Firman Tuhan mengatakan bahwa Anda akan tetap naik dan tidak turun. Apapun yang Anda perbuat berhasil. Itu rancangan Tuhan bagi Anda dan saya. Dan Tuhan itu setia, saudara. Saya akan teruskan. Rancangan yang dia sediakan bagi kita, saudara. Adalah rancangan damai sejahtera. That is so good to hear. Damai sejahtera. Even in the midst of the storm. Di tengah-tengah badai. Tuhan Yesus tertidur. Kok bisa ya? Dan murid-muridnya mengatakan. Master, Rabbi. Apakah engkau tidak takut kalau kami akan binasa? Tuhan benar-benar khawatir atau Tuhan benar-benar tahu akan kebutuhanmu. Dia mempunyai rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan, firman Tuhan katakan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pasti enggak? Are you sure? Benar nih Tuhan? Mungkin ada mengatakan. Tuhan, kalau engkau mempunyai rancangan yang indah bagi saya. Malah saya sudah ditubuatin. Waktu itu ada Nabi datang. Saya dikatakan bahwa saya akan melakukan ini, melakukan itu. Malah sekarang saya mengalami tantangan demi tantangan dalam hidup saya. Are you sure Lord? Nabi itu ngomongnya benar atau enggak tuh? You know, I said earlier. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ada kalanya Iblis akan berusaha untuk create doubt. Keraguan dalam pikiran kita. Apa benar nih dari Tuhan? Iblis mau mencuri dari Anda. Ada kalanya Tuhan, Iblis akan memberikan Anda tantangan di mana kita ini dilemahkan. We're being discouraged. We're being worn out. Karena tantangan demi tantangan kita ini rasanya mau menyerah begitu saja. I want to tell you, don't give up, don't give in. Fight the fight of faith. Oke? Karena Tuhan menyertai Anda. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Tuhan itu setia, saudara. Rancangan Tuhan bagi Anda itu baik. Mungkin ada bertanya, di mana Tuhan di tengah-tengah pandemi ini? Saya sudah katakan, lebih dari 650 ribu orang yang sakit. As of Thursday, 650 ribu. And that number, nomor itu, saudara, keeps on increasing. Where's God in this? Mengapa hal ini terjadi? Yerimiya 29 ayat 11 mengatakan, waktu Yehuda, waktu itu tertulis, Yehuda pada saat itu berada dalam pembuangan di Babylon selama 70 tahun. 70 tahun, it's a long time. Rasanya, ayat ini gak cocok. You know what you're doing? But we're in exile. Mereka berada di tanah yang a foreign land. Mereka tidak bisa bahasanya. Mereka dijajah. Mereka dibuang. Jadi mereka berada dalam saat-saat yang sulit, saudara. Tapi firman Tuhan katakan apa? I know what I'm doing and I have a good plan for you. Gideon juga mempunyai hal yang sama di buku Hakim-Hakim pasal yang 6. Pada saat itu, malaikat Tuhan bertemu dengan Gideon. Dan di ayat yang ke-12, di Hakim-Hakim 6, katakan, Tuhan menyertai-Mu, hai pahlawan yang gagah berani. Dan pada saat itu, Gideon itu, dia gak berani, saudara. He was in hiding. Dia bersembunyi. But firman Tuhan katakan apa? Pahlawan yang berani. Lalu Gideon menjawab, Ah Tuhan, ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Kalau Tuhan menyertai kita, If God is with us, why are all of this happening? Mengapa semua hal ini terjadi? Dan dia sebutkan, Dimanakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib? Yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami. Where are the miracles? Mana perbuatan yang ajaib? Mereka dianiaya. Mereka sudah masuk ke tanah perjanjian. Ini sesudahnya, sesudah masa-masanya Joshua. Joshua memimpin umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Sesudah Joshua mati, Hakim-hakim bangkit untuk memimpin umat Israel. Pada saat itu mereka berdosa. Dan mereka dijajah oleh musuh-musuh Israel. Jadi mereka tanya, Tuhan kalau kami ini adalah orang yang gagah perkasa, Mengapa kami dianiaya? Mana mujizat-mujizat yang kami pernah dengar? Yang dikatakan oleh nenek moyang mereka, Mengapa hal ini menimpa kami? Dan Gideon mengatakan apa? Sekarang Tuhan membuang kami, Dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jadi ini adalah sesuatu yang menimpa hal yang mirip Yang dikatakan oleh umat Yehuda di Babylon Dengan apa yang dikatakan oleh Gideon Waktu mereka berada di buku Hakim-hakim. Jawabannya itu sebetulnya sederhana, saudara. Dan saya akan mengatakan ini dalam bahasa Inggris, It basically means we don't know what we don't know. Kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Waktu saya mendengar kalimat ini, Rasanya it is so profound. Rasanya wow. Karena kita kadang-kadang rasanya kita tahu banyak. Karena mungkin kita baca banyak, Kita mungkin sekolahnya tinggi, Dan lain-lain. Tapi kenyataannya ialah, Kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Kita hanya tahu dalam sebagian saja. Malah Nabi pun waktu bernubuat, Nabi itu hanya bernubuat hanya dalam sebagian. Not the whole picture. Dan firman Tuhan juga mengatakan apa? Rancanganku bukanlah rancanganmu. Wow. You know, kadang-kadang, We want the easy way out. Tuhan, why don't you do it this way? Mengapa engkau tidak lakukannya begini? Mengapa harus dengan susah payah? Karena apa? Tuhan mempunyai rancangan yang baik bagi kita semua. Firman Tuhan juga mengatakan di Yesaya 55, Jalanmu bukanlah jalanku. Wow. That's... It's hard to accept sometimes. Karena kita merasa, We know more than God. Tapi saya sudah katakan, We don't know what we don't know. Seperti tingginya langit dari bumi, Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Tingginya langit dari bumi. Langit itu tidak ada batas ya, Saudara. Tingginya langit dari bumi. Berarti apa? Jalannya Tuhan itu benar-benar berbeda dengan jalannya manusia. Jadi rancangannya dia itu sangat berbeda dengan rancangannya kita. Karena apa? Pengetahuan kita terbatas. Kalau kita mempunyai pengetahuan di seluruh dunia ini, Misalnya kalau kita punya, Dan itu tidak mungkin akan terjadi. Misalnya pun kita punya, Kita tidak punya pengetahuan di bulan, Di tempat-tempat lain, Saudara. Even under the ocean, Di bawah laut, Pengetahuan kita sangat terbatas. Jadi kita harus mengakui bahwa we don't know what we don't know. Tapi kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu baik bagi Anda dan saya. Kalau kita tidak tahu semuanya, We don't know what we don't know. Kita tahu firman Tuhan katakan apa? Bahwa rancangan Tuhan itu baik bagi Anda. Saya dapat katakan itu, Walaupun Anda menghadapi tantangan. That he has a good plan for you. Karena apa? Firman Tuhan tidak mungkin meleset. Dia datang untuk memberikan kita hidup, Dan hidup yang berkelimpahan. Dan musuh kita akan selalu berusaha untuk membuat keraguan dalam kehidupan kita. Douds in our mind. Apa benar nih? Ah, yang benar aja. When he can create doubt, Waktu iblis dapat membuat kita ragu akan firman Tuhan. Iblis dapat masuk. Dan pikiran itu akan beranak. Dan membuat kita berpikir lebih negatif lagi. When in fact, Yang sebetulnya firman Tuhan katakan apa? Bahwa rancangan dia itu baik bagi Anda dan saya. Tapi kita dapat menjelaskan, Tapi kita tidak dapat menjelaskan situasi kita saat ini. If you cannot explain it, Bukan berarti itu buruk, saudara. It's just that we don't know what we don't know. Pertanyaannya ialah, Does your faith have a resting place? Apakah iman Anda ada tempat untuk berteduh? Pagi hari ini, saudara, kita akan melihat dari kehidupan Ayub. Di buku Ayub, Salah satu buku yang bukan favorit saya. Jujur saya dapat katakan itu, Karena waktu saya membaca buku Ayub many years ago, I have a hard time. Karena apa? Saya melihat bahwa Ayub itu orang benar. Orang yang baik dan lain-lainnya. Tetapi dia mengalami tantangan demi tantangan. Dia mengalami musibah demi musibah. Jadi rasanya, Nggak fair. Bochengli. Tapi saya mau beritahu kepada Anda, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dia tahu apa yang dia perbuat. Dan rancangan dia itu baik bagi Anda dan saya. Salah satu buku yang paling sulit untuk dibaca, Dahulu kala. Tetapi sekarang saya ada membaca The Book of Job. I normally read it for about In about four or five days, I'll finish that book. Because I find joy in reading. Karena saya tahu akhirnya itu baik, saudara. Tuhan memulihkan. The God that we worship Is the God that restore. Tuhan yang kita sembah Alah Tuhan yang memulihkan. Apa yang Iblis curi, Tuhan akan pulihkan. Dan Anda tidak perlu takut, saudara. Firman Tuhan mengatakan apa? Ayub itu orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah Dan menjauhi kejahatan. Saudara, Pada saat itu, Tuhan Yesus tidak disebut. Tapi buku Ayub mengatakan apa? Bahwa Ayub itu saleh dan jujur, Takut akan Allah Dan menjauhi kejahatan. I want to let you know this. Anda dan saya, Waktu Anda menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan juru selamat, Tuhan menebus Anda. Dosa-dosa Anda sudah dibayar. Anda ini benar Di matanya Tuhan. Firman Tuhan di Yesaya mengatakan apa? Yang memisahkan kita Dengan Tuhan itu adalah dosa kita. What separates us from the Lord Is our sin. Isaiah 1, Yesaya 1. Tetapi waktu Tuhan Yesus mati Bagi Anda dan saya, Kita tidak dipisahkan. We become one with him. Walaupun dia orang yang saleh dan jujur, Takut akan Allah Menjauhi kejahatan, Dia juga mengalami Musibah dalam hidupnya. Kok bisa ya? Kalau Tuhan izinkan ini terjadi Dalam kehidupan Ayub, Tuhan mungkin Juga akan mengizinkan Hal ini terjadi Dalam kehidupan Anda dan saya. We don't want that. Kita tidak mau. I want an easier life Kalau bisa. I want a better life, Nicer life. Tetapi Tuhan izinkan Hal ini terjadi. Karena apa? Karena Tuhan punya rancangan Bagi Anda itu Luar biasa. Teman-temannya yang datang Untuk menghibur dia. Waktu dia Mereka melihat situasi Dan kondisinya Ayub, Mereka hanya dapat terdiam. Selama 7 hari mereka terdiam. Because kondisinya Ayub itu Sangat parah, sodara. Anak-anaknya meninggal. Hartanya habis. Namanya hancur, sodara. Dia dibenci orang. Dia diolok-olok orang. Orang mengatakan Lu pasti berdosa nih. Lu pasti membuat kesalahan Yang gak ada orang tahu. Pokoknya dia Aduh, kasihan sekali. Now, making a long story short Bukan aja itu, sodara. Lalu dia kena penyakit. Sakit-penyakit yang parah sekali. Sakit-penyakit dari kepala Sampai ke alas kakinya. Duduk sakit, berdiri sakit, Baring sakit. Semua yang dia lakukan itu sakit. Napas pun sakit. Makanya itu waktu temannya melihat dia Mereka itu kasihan sekali dengan dia. Tapi mereka berpikir Kok bisa ya? Kok bisa Ayub kena penyakit seperti ini? Kok bisa ya? Keluarganya semuanya habis. Hartanya habis. Binatang yang dia punya. Everything that he has Was destroyed. Namanya juga hancur, sodara. Melihat situasi Ayub Hanya ada dua kemungkinan. Ayub pasti ada dosa. Atau Tuhan tidak adil. Kalau Anda Bukan Ayub Anda melihat teman Anda Mengalami hal yang sama What would you What conclusion Would you End with? Konklusi yang Anda ambil apa? Nggak mungkin dong Tuhan Nggak adil. Karena kita tahu Tuhan itu adil. Benar kan? Berarti apa? Ayub pasti ada Dosa yang tersembunyi. And that's exactly What his friends did. Teman-temannya Tiga orang ini mulai Menghakimi Ayub Oh, lo pasti ada dosa. Nggak ada orang tahu Lo pasti ada dosa. Engkau menyembunyikan dosa ini. Waduh Teman-temannya Instead of encouraging him Menghakimi dia. Can you imagine? Kalau Anda mempunyai teman baik Datang jauh-jauh Anda lagi berada dalam Kesusahan yang luar biasa Musibah kanan, kiri, atas, bawah Semuanya Anda mengalami tantangan And yet waktu mereka datang Anda dihakimi. Wow That's what Job went through. Tapi waktu Tuhan berbicara kepada Ayub Dan Tuhan memberikan perintah kepada Ayub Untuk melakukan sesuatu Untuk mendoakan teman-temannya Dan itu yang dilakukan oleh Ayub Tuhan memulihkan Segala sesuatu yang iblis curi Daripada Ayub Saudara Where do you rest your faith? Kalau Anda rest your faith Dalam firman Tuhan That's good Karena segala sesuatu akan berlalu Tapi firman Tuhan itu kekal Saudara COVID-19 kita tidak tahu Kapan selesainya I really don't know Ada yang bilang katanya Sebulan lagi Ada Nabi mengatakan bahwa Ini akan berlalu Ada yang menyanyikan Badai pasti berlalu Saya tahu badai pasti berlalu Tapi Apa yang kita lihat sekarang ini Tantangan demi tantangan Ekonomi Memburuk Pekerjaan Amburadul Saudara Kita yang di gereja saja Kita datang ke gereja hanya Seminggu sekali Dan waktu kita datang ke gereja Kita berusaha supaya kita tidak saling ketemu Saudara We stagger the hours And these are the adjustments That we all have to make Life is so different now Kehidupan sangat berbeda Tapi percaya bahwa Tuhan mempunyai Rancangan Yang baik Bagi anda So Ayub diuji Bukan karena dosanya Tapi karena Kebenarannya Ayub diuji Untuk menyatakan Kebenarannya Tujuan setan Untuk membuktikan Bahwa Ayub adalah orang yang berdosa Iblis Selalu akan berusaha Menjatuhkan Anda Dan saya Kalau bisa kita Diadu domba Kalau kita Kita di Discourage Kalau kita bisa Dilemahkan Kalau bisa Kita menyerah Begitu saja Tetapi Kalau anda Rest In the word of God Walaupun segala sesuatu Kacau balau Kalau anda Rest In the word of God You are standing On solid ground Kalau kita tahu Saudara Bubonic plague Yang terjadi Di Abad 14 Yang matinya itu Sekitar 400 Juta orang Dan The Spanish flu Yang terjadi Tahun 1918 Waktu itu Population Populasi dunia Pada saat itu Ialah 1.8 billion People Yang meninggal Pada saat itu Ialah 50 juta orang Tuhan Mengizinkan hal ini Terjadi Unfortunately Tapi saya tetap Percaya Dia mempunyai Rancangan yang baik Kita mungkin Tidak mengerti And we don't Karena apa We don't know What we don't know Pagi hari ini Saudara Kalau anda Menghadapi tantangan Dalam kehidupan anda Rest In his word Anda Beristirahat Dalam firman Tuhan Waktu Ayub Mengalami tantangan Demi tantangan This is the first thing That he did Dia mengoyak Jubahnya Mencukur Kepalanya Kemudian Sujudlah ia Dan menyembah Dapatkah anda Mencari Tuhan Waktu anda Menghadapi tantangan Maukah anda Melakukan Hal tersebut Dengan telanjang Aku keluar Dari kandungan ibuku Dengan telanjang juga Aku akan kembali Kedalamnya Ayub Ayub tidak Menyalahkan Tuhan Iblis maunya Kita Menyalahkan Tuhan Tetapi Seperti halnya Ayub Dia tidak Menyalahkan Tuhan Tuhan yang memberi Firman Tuhan Katakan Tuhan yang mengambil Terpujilah Nama Tuhan Wow Ayub tetap Menyembah Tuhan Memuji Tuhan Dalam kesemuanya itu Ayub tidak Berbuat dosa Dan tidak Menuduh Allah Berbuat Yang kurang Patut Wow I am so Impressed With the life Of Job And the Lord Bless him Dan Tuhan Memberkati dia Secara Luar biasa Tuhan memutar Balikan Apa yang Iblis Lakukan Pagi hari ini Saudara As you hear the word of God Percaya Bahwa Tuhan mempunyai Rancangan yang baik Bagi Anda Ya Anda menghadapi tantangan Ya Mungkin Ada yang sakit Ya Mungkin Pekerjaannya berkurang Mungkin jam kerja Anda Berkurang Tetapi Percaya Bahwa Tuhan Mempunyai Rancangan yang indah Bagi kita Semua Tangan Tuhan Menyertai Anda Dan saya Pagi hari ini Kalau Anda Perlu didoakan Ada nomor yang tertera Dalam video ini Anda Text message Give your name Berikan nama Anda Dan seseorang akan Merespon Anda Dalam waktu Satu jam ini Saudara We will respond to you Karena Anda Berharga Di matanya Tuhan Anda berharga Di mata Kita semua Kalau Anda Perlu kebutuhan Jangan ragu-ragu Untuk text message Anda perlu didoakan I want to encourage you Anda perlu dikuatkan I want to encourage you Text message That number That is listed And somebody Akan ada seseorang Yang meresponnya Pagi hari ini Saya berdoa Saudara Bahwa Anda Dapat Rest In his Word Firman Tuhan Bahwa rancangan Tuhan itu Indah Bagi Anda Dan dia Merencanakan Masa depan Yang penuh Harapan Bagi kita Semua I pray The Lord's hand Tangan Tuhan Ada atas Anda Perlindungan Tuhan Ada atas Anda Berkat Berkat Tuhan Dicurahkan Atas Anda Saya berdoa Supaya Surga Terbuka Atas Anda Waktu Anda Mencari Tuhan Tuhan akan Menunjukkan dirinya Kepada Anda Mungkin melalui Pengelihatan Mungkin melalui Impian Supaya Tuhan Menguatkan Anda Di masa-masa ini Saudara Seperti halnya Apa yang dilakukan oleh Ayub Dia menyembah Tuhan Dia tidak menyalahkan Tuhan Karena apa He doesn't have the whole picture He does not know What he knows Seperti halnya Dengan saya Dan Anda Percaya akan dia Dan Tuhan akan meluruskan Jalan-jalanmu Terima kasih Untuk kesempatan yang Anda sudah berikan Have a wonderful Sunday God bless you Sampai jumpa di video